Haid yang tidak teratur itu seperti apa ya? Apakah haid yang teratur itu harus di tanggal yang sama? Simak terus videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Haid yang tidak teratur itu siklusnya kurang dari 21 hari dan lebih dari 35 hari. Contohnya pada bulan Maret ini haid tanggal 1 kemudian haid lagi pada tanggal 18 ataupun 19 berarti siklusnya ini kurang dari 21 hari. Nah ini tidak normal. Tapi kalau di tanggal 1 Maret ini kita haid tanggal 1 kemudian kita haid lagi tanggal 21 atau tanggal 22 ini termasuk normal. Karena meskipun dalam 1 bulan itu haid 2 kali tetapi siklusnya ada di 21 hari. Tapi kalau siklusnya kurang dari 21 hari, nah ini termasuk haid yang tidak teratur dan haidnya tidak normal. Pada bulan Maret ini kita sudah haid pada tanggal 1. Bulan April kita haid sekitar tanggal 12-an berarti siklusnya lebih dari 35 hari. Ini termasuk haid yang tidak teratur dan haid yang tidak normal. Contoh yang lainnya haid 3 bulan sekali. Nah ini sudah tidak normal ya karena siklus haidnya sudah lebih dari 35 hari. Yang dikatakan haid teratur, haid yang normal itu siklusnya antara 21 hari hingga 35 hari. Kurang dari 21 dan lebih dari 35 hari haid kita termasuk tidak normal dan tidak teratur. Terima kasih telah menonton!